Siapa namanya? Twisted Fate. Itu kan kalau misalnya kita buka champion Twisted Fate ada animasi entrance ya. Mungkin syutingnya disini nih cuy. Oh ini mapnya cuy. Mapnya Billswater. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, jadi gue dapet kiriman lagi dari Riot Games. Dan misalnya disini ada tulisan Ruin King. Jadi kan kemarin Riot ngerilis dua game baru ya. Ada Ruin King, terus satu lagi yang hashtag Mayhem. Sebenernya masih ada yang lain sih, cuman belum rilis gitu. Masih dikerjain sama developernya. Nah, ini kirimannya. Ini emang disini kelihatan ada cahaya gitu ya cuy. Ini soalnya pake plastik nih, jadi gue buka dulu. Kalian lihat nih segelnya ya. Gue udah berapa kali ya dikirimin sama Riot ya. Kemarin juga dikirimin yang lampu itu, yang arken. Nah, ini sebenernya paketnya tuh udah dikirim dari tanggal 11 ya cuy. Gue udah diterima dari tanggal 11. Cuman karena waktu itu gue lagi pulang kampung ya. Jadi paketnya tuh gue titip dulu di tempat kurernya cuy. Selama semingguan lah. Nah, jadi pas gue balik baru deh. Gue ambil paketnya. Untung boleh kayak gitu ya. Nah, ini dia. Plastiknya udah gue buka. Dan ini ada teksturnya ya cuy ya. Ini kayak entah kayak ombak. Atau kayak sisik ular gitu cuy. Nah, disini ada dagger. Ada ulernya. Tulisan Ruin King. Dan League of Legends Story. Nah, ini tuh game dari Riot. Yang kemarin itu sempet dimainin sama Raditya Dika cuy. Dan gue nonton juga ya. Jadi buat kalian gak tau. Jadi gamenya itu game RPG. Game story gitu. Cuman mainnya itu turn based ya. Jadi nyerangnya itu ganti-gantian gitu ya. Oke, tadi recordnya gue stop dulu. Karena tadi udah mepet ke sholat jumat cuy. Nah, ini dia ya boxnya. Nah, disini ada kuncinya gitu. Buka dulu. Oke, sip. Kita lihat ya isinya apa nih. Udah. Widih. Bentar ya. Ini agak panjang nih cuy. Oke, pertama disini ada gambar art gitu ya. Ini ada Ilawi. Sama satu lagi ada Gangplank. Nah, dua-duanya belum rilis di Wild Rift ya. Ilawi ini gue udah pernah bahas dulu. Dan ini skillnya enak banget cuy. Jadi kayak rusuh gitu loh. Ada gurita gitu cuy. Dan ini gambar gitu. Ada tulisan juga disini. Matte. Matte itu mungkin ilustratornya kali ya. Cuman logo matte itu kayak team matte gitu loh. Di AOV ada team matte. Namanya Vietnam atau Taiwan gitu. Mirip kayak gitu logonya cuy. Dan ini kertas gitu ya. Dan ini lumayan tebel cuy. Tebel sih bukan lumayan lagi. Wih, ini keren banget sih ya. Gila. Pake pensil gitu loh. Mau bikinnya. Cuman ini kayaknya di print sih. Bukan yang bener-bener pensil di lukis lagi ya. Oke. Itu baru awalnya doang. Sekarang kita lihat disini ya. Nah, bentar. Nah, di sebelah kanan ini ada kayak kain gitu. Oh, bukan kain sih. Ini apa ya? Nah, jadi disini ada apa nih? Oh, ini mapnya cuy. Mapnya Builds Water. Nah, jadi di League of Legends Story itu tentunya ada mapnya ya. Karena game RPG gitu. Nah, ini dia mapnya. Dan ini kayaknya kalau ditempel di dinding ini bagus banget loh cuy. Tau nggak sih kalian kalau misalnya dateng ke rumah orang ada yang di dinding itu kayak dari kulit hewan gitu. Entah itu lukisan. Nah, ini kayak gitu cuy. Cuman ini bukan kulit sih. Kayak kain gitu. Cuman kain yang bisa robek gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya dimasukin ke figura, dikasih kaca, ditempel di dinding ini keren banget sih ya. Di ruang tamu ada orang yang dateng. Ih, keberapa tuh? Ada tulisan Builds Water. Gue dulu main Wild Rift ada Builds Water juga katanya. Nah, Builds Water itu kan region di Runeterra ya. Ada Builds Water, Surima, Void, segala macamnya lah ya. Tempat Yordal dan lain-lain lah. Dan Builds Water itu ya sesuai namanya. Dia agak di tepi laut gitu cuy. Nah, jadi banyak pelabuhan-pelabuhan, kapal, segala macamnya ya. Oke, itu yang pertama kita simpen dulu baik-baik ini. Kemudian di sini kita dapet gelas cuy. Nah, ini gelas yang kayak gentong yang ada di kapal-kapal gitu ya cuy. Dan ini terbuatnya bukan dari kayu. Kalau di kapal itu kan kayu ya. Nah, ini dari stainless steel. Nah, dalamnya silver. Dan di luarnya warna kayak gini nih. Ya, lumayan sih buat dipakai. Ini isinya lumayan banyak sih ini ya. Buat minum teh, susu gitu-gitulah ya. Cuman sayang banget sih dipakai. Gue kan udah dikirimin banyak sama Riot ya. Ada Nixia Tap kemarin. Terus ini juga nih. Gue pengen nanti kalau misalnya gue udah gak nge-cost lagi ya. Gue pengen ada lemari gitu yang isinya itu hadiah dari Riot. Ada banyak kan je? Dan di sebelah sini udah habis. Sekarang yang di sebelah sini nih. Ini ada gambar yang kena ruination gitu ya. Warna hijau-hijau gitu. Kapalnya kena ruination. Dan ini bukanya gimana nih? Gimana di bukanya? Takut robek nih gue cuy. Oh, ada klip gitu di sini nih. Oke, bentar ya. Nah, ini dia. Ini kita dapet buku apa nih? Mungkin buku catatan kali atau story dari gamenya. Nah, di sini ada logo lagi nih. Nah, kayak yang dagger sama ular tadi. Terus di sini juga sel-sel kayak sisik ular gitu ya cuy. Nah, nih. Terus coba kita buka ya. Eh, ada pensilnya juga nih. Tuh. Ini bener-bener bisa dipakai nih ya. Nah, di sini juga ada pedangnya nih. Tuh. Oke, kita lihat ya. Isinya apa nih. Oke. Oh, kosong doang nih kayaknya cuy. Ya, isinya kosong doang nih. Riot, apakah di sini ada puzzle gitu? Yang mungkin harus dipanasin dulu. Dikasih air. Di center dari belakang. Ya, kayaknya nggak ada lah ya Riot ya. Mungkin ini cuma buat catatan doang. Dan di sini ternyata ada apa nih? Oh, ada dompet gitu cuy. Mungkin mau ditaruh duit 2 juta kali. Muat ya cuy. Nah, di sebelah sini nggak ada. Oke, kita simpen lagi. Nah, ini tarotnya tuh mantep cuy. Bisa tempat pensil juga loh di sini tuh. Diselipin. Mantep juga ide ya. Ini bagus buat dipakai. Cuman sayang. Karena ini tuh merchandise gitu. Hadi-hadi Riot. Sayang dipakai ya. Disimpen ini enaknya. Dan kemudian di sini. Oh, ini ada lagi nih. Apa nih? Oke. Oh, nggak ada apa-apa cuy. Nah, ini nggak ada apa-apa ya. Dan juga di kertas yang di sini tadi. Yang gambar gengpleng tadi. Itu di belakangnya nggak ada apa-apa juga ya. Oke. Dan di sini udah nggak ada apa-apa lagi nih cuy ya. Nah, terus di sebelah sini nih. Kalau misalnya kalian lihat. Ini ada kayak coin gitu. Nah, ini misalnya bisa diambil kayak ini. Aduh, gimana nih cara ngambilnya? Oke, ini dia. Nah, ini dia. Jadi kayak ada coin gitu. Yang di atasnya ini kayak ada monster gurita gitu ya cuy. Dan di belakangnya tuh. Kayak ada kaki gurita gitu loh. Widih. Ini lumayan berat sih. Nggak terlalu berat. Lebih berat dari coin pastinya. Lebih berat dari duit. Seribu dikali empat kali baru seberat itu kayaknya cuy. Oke. Kita simpan lagi di situ. Dan selanjutnya. Ini bisa diangkat. Sebentar. Wih, di sini ada Ruination si Viego. Cegi. Keren kali. Kita ambil dulu ya. Dan di bawahnya masih ada lagi nih. Bentar. Nanti kita lihat ya. Nah, ini dia Viego. Dalang dibalik terjadinya Shadow Isle. Atau Ruination ya. Blast Isle yang dulunya hancur berubah menjadi Shadow Isle. Itu gara-gara Viego. Di sini ada tulisan Ruined King. Kita lihat di belakangnya. Oh, ini. Kayaknya lagu-lagu nih. Ada Ruined King Tematic Suit. Lagu nih kayaknya. Apa nih? Wih, apa nih cuy? Oh, piringan hitam manjir. Oke, bentar. Ini bahaya nih. Itu dia bisa mantulin wajah gue ya. Jadi gue pakai masker dulu buat jaga-jaga. Nah, ini dia piringan hitamnya. Wah. Ini harusnya beneran bisa dipakai ya. Cuman gue nggak punya alatnya cuy ya. Ini ada side A. Terus di belakangnya ada side B. Nah, di sini juga ada tulisannya lagunya itu apa aja. Dan ini pertama kalinya gue megang piringan hitam gini cuy. Itu loh yang buat musik. Yang dia bakal putar. Terus musiknya jalan. Yang itu loh. Kalau misalnya kalian nonton film-film lama gitu ya. Nah, ini bakal ada begini nih. Dan ini pertama kalinya gue megang. Dan ternyata ini tuh dia nggak kaku cuy. Nggak kayak stainless steel yang bener-bener kaku. Ataupun kayak kaset DVD yang bener-bener kaku ya. Nggak cuy. Dan di sini tuh kayak lumayan lentur gitu loh. Cuma gue nggak berani tes keberapa lenturannya. Takut pecah juga cuy. Oke, kita simpan lagi ya. Ini keren cuy. Ini kalau dipajang enak banget ini. Gue punya piringan hitam anjir. Dan, oh ya ini tempat piringan hitamnya tadi. Oke, simpan lagi. Masuk anda. Viego. Kemudian kita cek lagi. Di sini ada buku lagi nih. Dan gue nggak tahu apakah di bawahnya masih ada atau nggak. Dan di sini ada Ilawi. Seperti yang gue bilang, ini champion yang gue lumayan suka. Karena skillnya itu seru ya. Terus di belakangnya ada Miss Fortune. Dan ini dia nggak bertekstur ya cuy ya. Cuma kualitas itu bagus banget. Tebel gitu. Kita lihat. Nah, ini map tadi ya. Yang kita lihat tadi. Sorry kalau misalnya di sebelah sini ada cahaya itu. Karena ada lighting gitu ya cuy ya. Bill's Water. Bill G Water. Nah, terus di sini ada Viego ya. Di sini kita bakal nemuin konsep art, karakter desain, cutscene, dan environment yang dibuat dan yang dibangun gitu. Wih, keren kali. CEO Creative Director Airship Syndicate. Gue lepas masker dulu ya. Udah nggak ada lagi yang mantul-mantulin di sini. Oke, ini dia. Viego. Ini Viego keren banget sih ya. Ini pedangnya. Gue lupa nama pedangnya apa ya. Oh ya. Board ya. Item board. Blood of the Ruin King. Pedangnya itu lah. Udahlah dia yang punya pedang. Terus malah disuruh beli di shop ya. Nah, ini Viego the Ruin King. Dan di sini kita bisa lihat ya. Desainnya dulu gimana ya. Ini pertama ada desain satunya nih. Terus ini desain duanya. Oh, jadi ini juga konsepnya itu gimana mereka mikirnya dulu ya. Mikirin gimana untuk Viego ini. Terus kemudian di sini ada Miss Fortune. Nah, Miss Fortune itu kan dapet skinnya ya. Nah, ini bentuknya. Dan di sini juga ada bener-bener kayak ditulis tangan gitu cuy. Ini kalau misalnya kalian lihat nih. Nah, di sebelah sini itu ya. Attach About Elbow gitu. Jadi kayak bener-bener ditulis tangan gitu loh. Nah, terus ini dia skinnya. Ruin Miss Fortune ya. Jadi Ruin itu gini cuy. Jadi kayak ada wabah gitu. Yang disebut penyebaran dari Shadow Isle gitu. Disebut sebagai Ruination. Dan karakter-karakter hero yang udah terkena Ruination itu. Mereka dapet skin Ruin gitu. Nah, terus ini Ilawi. Nah, ini dia skinnya. White Threads. Matt. Matt. Ada tulisan Matt lagi nih. Di sini ada nggak Matt tadi. Ada juga ya Matt. Terus ada tangannya juga di bawah nih. Apa nih? Giju atau apa gitu ya. Terus selanjutnya ada Braum. Wih, keren kali. Ini ada pilihan Silk-nya. Ini Braum. Ruined Braum. Terus ada Pyke. Nah, ini Pyke juga termasuk champion yang favorit banyak orang ya. Jadi dia support. Tapi dia kalau nge-kill itu nggak ada yang marah gitu. Karena kalau dia nge-kill temen-temennya dapet gold cuy. Tuh. Dia ini support Assassin ya. Keren banget sih. Bisa ngilang gitu loh. Wih, semoga cepet rilisnya nih. Unmasked face. Partly corrupted. Terus ada juga nih electrical energy. Steampunk Arm. Keren sih. Terus selanjutnya Ahri. Wih, keren kali cuy Ahri kayak gini. Style-nya kayak straight gitu loh. Kayak bagus cuy. Ini ada skinnya anjir. Kenapa rilis di Wild Rift ini? Nah, ini juga ada yang versi kayak arwahnya gitu ya. Ruin gitu. Nah, ini Ahri-nya. Terus ada pilihan bolanya nih. Ada Pirate Ski. Spear of Death. Basic Orb. Spike Bomb. Elderwood Heart. Hextech Core. Terus selanjutnya. Champion kesayangan kita yaitu Yantur. Wih, keren kali ya Yantur disini ya. Nah, ini pilihan pedangnya nih. Ke tanah ya sebetulnya ya. Tuh. That is like the wind. Always by my side. Terus ada Thresh. Nah, kalau Thresh dia nggak banyak macam-macam ya. Karena dia juga udah Ruination gitu. Dia bagian dari Shadow Isle ya. Cuman ini Thresh yang versi lama ya. Untuk yang di Wild Rift kan dia pakai yang baru gitu. Supaya memenuhi peraturan umur gitu loh di Cina. Kalau gue nggak salah ya. Di sini ada Gangplank. Keren banget ya Gangplank disini ya. Di PC seinget gue nggak sebagus ini cuy. Nah, jadi ada pistol. Ada pisaunya juga cuy. Kemudian ada Maokai. Nah, Maokai ini kayu gitu cuy. Nah, ini dia. Seinget gue dia ini support ya. Terus di sini ada supporting karakter. Jadi ada karakter-karakter supporting gitu. Nah, ini dia. Di gamenya ya. Kemudian ada komik gitu cuy. Ini nggak ada tulisannya. Cuman ada scene-nya gitu ya. Nah, ini ada Miss Fortune. Terus siapa lagi nih yang gue kenal? Nggak ada lagi cuy. Kemudian, wih. Ini dia map Billswater yang udah diwarnain ya. Ternyata Billswater itu warnanya agak keijauan ya. Lumayan asli gitu cuy. Banyak pohon-pohonnya gitu. Jadi nggak kayak... Bukan di pantai gitu yang agak gersang. Yang cuman ada pohon kelapa doang ya. Tapi ini bener-bener kayak... Di hutan, di jurang gitu loh. Ini ada kapal-kapal rusak. Nah, mungkin di sekitar sini nih. Oh, kalian nggak bisa lihat ya. Nah, tuh. Bisa lebih jelas nih ya. Nah, mungkin di sekitar sini nih. Yang kayak si... Siapa namanya? Twisted Fate. Itu kan kalau misalnya kita buka champion Twisted Fate. Ada animasi entrance ya. Mungkin shootingnya di sini nih cuy. Soalnya dia kayak di tempat tepi gini loh. Tepi laut gitu loh. Kemudian selanjutnya... Welcome to Billswater. Nah, ini mungkin warungnya. Warung kopi, warung minum-minumannya. Nah, terus ini juga ada pas masih di gambar doang nih. Nah, ini gimana desainnya. Ini perlu riset banget sih. Mungkin mereka perlu ke suatu kota dulu buat bisa mengerti style dari Billswater itu gimana ya. Terus ada Billswater Residen. Nah, ini Residennya di sana. Tuh. NPC gitu ya. Nah, ini dia nih. Shark Skin. Oh, kulit... Kulit ini apa namanya? Hiu gitu ya. Jadi... Ini kayak ini loh. Kayak Gon sih. Dia mancing terus ada... Ada apa nih namanya? Lupa gue ya. Kayak Gon. Gon dihantar-hantar ya. Kemudian di sini ada Billswater Canal. Canal itu jalur kapal gitu kali. Atau kali gitu loh ya. Bukan kali juga sih. Karena itu di laut. Nah, ini kayak gini nih. Desainnya. Terus disini juga Miss Fortune Manor nih. Nah, ini ruangannya Miss Fortune. Tuh kapalnya. Aksesorisnya. Kasurnya. Wih, dia juga punya aquarium ya cuy. Mungkin nggak kelihatan nih. Ada aquarium di dalamnya tuh. Ada blood listrik kayaknya tuh. Kemudian di sini ada Yordle. Ini Yordle ya. Cuman Yordle-nya nggak ada Timo cuy. No Timo, no Party. Nah, ini kayak kesengat listrik apa gimana nih? Jadi udah tua banget ya. Kasian kayak kucing udah berumur 20 tahun cuy. Kemudian selanjutnya ada Slaughter Dogs. Nah, ini nih. Wih, ini juga nih. Ini ada kayak gurita ditangkep gitu ya. Apa gimana nih? Nah, ini desain tiangnya. Nah, ini berwarnanya gimana? Tuh bener nih anjir. Dia nangkep gurita ya tuh. Kayak trap gitu. Kemudian selanjutnya ada. Nah, ini desain kapalnya. Sips tuh. Tuh. Kapalnya. Modular Breakdown Make for Beautiful Corner. Wih, keren kali ya. Thousand cent ini gue nggak ada ya. Nah. Ini dia di sini ada Miss Fortune. Terus di sini ada Ilawi. Nah, ini Ilawi. Skillnya gurita. Gimana ya cerita Ilawi? Kok bisa dia mengendalikan gurita gitu ya? Apakah senjatanya dari Hextech segala macamnya? Nah, ini Buhru Temple nih. Floor Break. Nah, ini. Wih, keren kali gambarnya ya. Nah, terus ada comic lagi. Di sini ada Braum. Ada Miss Fortune. Ini mungkin. Nah, ini Pike. Tuh dia pegang pisau gitu ya, cuy. Terus Pike itu kalau misalnya ngetown dia kayak American Football gitu. Sehingga gue. Nah, di sini ada Billswater Creature. Nah, di sini ada monster-monsternya ya. Ini ada kayak Serigala Hue gitu. Terus kayak ada apa namanya? Kepiting. Bukan Kepiting kayaknya. Terus ada gurita kepalanya. Tiga anjir. Terus selanjutnya ada Temple Creature. Nah, ini monster yang di Temple-nya ya. Tuh. Kayak laba-laba gitu. Cuman ada kerang. Apa namanya ini? Rumah kerang. Apa itu? Rumah Siput aja. Nah, ini. Ada lagi nih monsternya. Terus ini kayak Cassiopee ya. Kemudian selanjutnya ada Tren. Nah, Tren ini harusnya ini ya. Tumbuhan yang hidup gitu ya. Nah, ini desainnya. Nah, ini nih. Terus selanjutnya ada Flying Horrors. Nah, ini monster-monster yang terbang berarti. Gila, keren kali ya. Terus kemudian di sini ada Shadow Isle. Nah, ini Shadow Isle. Ini tuh sebenarnya sebuah pulau yang dulunya itu namanya Blast Isle. Lumayan makmur. Di sana banyak kekuatan magis. Banyak alat-alat yang punya kekuatan masih misteri gitu. Cuman hancur dan jadi Shadow Isle kayak gini nih. Tuh, akhirnya menyebar kehancurannya gitu. Nah, di sini juga ada. Kita bisa lihat nih. Ada Rotating Center Element. Ada Thresh Library. Oh, di sini ada library-nya Thresh gitu. Apa namanya? Perpustakaannya Thresh. Ada Broken Floaty Carbonate. Ini pohonnya. Terus di sini ada Shadow Isle Creature. Sini monster-monster di Shadow Isle ya. Ini isinya emang kayak arwah-arwah gitu, coy. Tuh. Kemudian di sini ada. Nah, ini ada komik lagi. Ada Ilawi. Ini mungkin Ilawi ketemu monster Shadow Isle ini. Kayak Maokai tapi. Cuman udah jadi monster ini kayaknya. Terus di sini ada Braum. Ada Miss Fortune. Ilawi. Yanto. Dan Ahri. Nggak kelihatan ya, coy. Kemudian selanjutnya. Mana nih? Nah, selanjutnya ada The Blast Isle. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ini dulu nama pulau itu Blast Isle sebelum hancur. Masih Viego ini. Ini Viego sebelum dia jadi Ruin King gitu ya. Nah, ini dia Viego. Dia pengen ngidupin istrinya. Cuman ya dia datang ke pulau ini yang akhirnya pulaunya jadi hancur gitu. Nah, terus ini ada siapa aja yang ngebikin ya. World Building-nya. Andre Wiharrington. 3D Environment. Dan segala macemnya. Ada Kurohiko nggak nih? Dan yang terakhir ini adalah Bioswater. Ini kayaknya fotonya tuh dari kanalnya ya. Ini ada Miss Fortune. Ini ada kapal kecilnya. Tuh. Wih, keren kak. Keren banget cu. Dan... Abis. Ditutup. Di belakangnya ada Miss Fortune. Yang gede kali ya. Oke. Selanjutnya kita lihat apalagi ya. Nah, kita lihat disini. Oke, ternyata nggak ada apa-apa lagi cuy. Iya, udah abis nih. Oke, kita simpen lagi ya. Kita taruh lagi bukunya disini. Nanti kalau misalnya gue udah tinggal di rumah sendiri. Udah nggak ngkos lagi gue pengen taruh gitu. Di lemari cuy. Nah, eh. Duitnya jatuh. Oke, makasih banget ya Riot ya. Udah ngirimin gue. Ini, ini keren banget sih. Ini bakal gue simpen cuy. Ini Nixia tubenya juga masih gue simpen cuy. Nah, gue simpen soalnya kalau gue taruh doang itu bakal berdebu ya cuy ya. Oke, kita tutup ini. Terus, kita masukin gelasnya. Terus, yang terakhir itu map-nya. Map Billswater. Ini mungkin nanti bakal gue gantung juga keren kali ya. Bukan gantung ditempel di Dining maksudnya. Tapi yang pasti nggak bakal gue paku dong, sayangnya. Oke, makasih banget ya Riot. Ya, udah selalu ngirimin gue ini dari Ruin King. Kemarin dari Arkane. Terus juga, Ryan ini kan ngerilis dua game ya. Ada Hextech Mayhem. Sama satu lagi itu kan ini League of Legends Story. Ruin King ini. Nah, kedepannya juga Riot bakal ngebikin game banyak lagi. Masih dalam proses ada yang Game Fighting. Dan lain-lain. Semoga nanti Game Fighting juga ada merchandise-nya lagi ya. Semoga aja kayak ada figure gitu loh. Figure itu kayak lebih enak gitu loh. Dipajang di lemari gitu ya. Oke, makasih banget Riot ya. Sekiranya dari gue. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin nanti bakal ada lagi gift dari Riot. Gue bakal bikin lagi dan kasih like ke kalian. Oke? Dadah. Sub indo by broth3rmax